Kali ini saya akan install custom kernel MIUI 12 Android 10 di Redmi Note 7. Mungkin dari kalian akan membutuhkan custom kernel ini. Kernel apa saja yang sudah support di MIUI 12? Dan apakah performa meningkat jika sudah mengganti custom kernel di MIUI 12 Redmi Note 7 ini? Oh iya guys, untuk custom kernel ini hanya untuk yang sudah unlock bootloader dan sudah terpasang TWRP. Biar tidak terlalu banyak basa-basi, kita intro dulu. Selamat datang di channel Joko Chah Gadget. Video ini adalah video kelanjutan dari review custom room MIUI Emperor kemarin. Jika kalian belum lihat videonya, bisa klik link di pojok kanan atas. Dan saya Joko Chahyono, seperti biasa saya akan memberikan kalian referensi custom room kernel substratum dan masih banyak lagi. Untuk saat ini cuma di Redmi Note 7 saja ya. Mungkin jika sudah banyak yang berlangganan di channel ini, saya akan tambah lagi device-nya biar tidak terlalu ke Redmi Note 7 ya. Dan buat kalian yang baru bergabung atau baru melihat video ini dan belum subscribe, langsung klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Biar tidak ketinggalan di video update-update selanjutnya. Dan saya yakin gak akan mengecewakan kalian dengan video ini. Dan perlu kalian ingat ya, jika device kalian berbeda dengan judulnya atau thumbnail yang saya buat, karena saya akal ini bahas kernel di Redmi Note 7 saja. Jika berbeda, jangan ditiru tutorial ini ya. Karena kernel ini sangat rawan atau sangat fatal, jika berbeda tipe HP, ya akan terjadi boot loop. Dua minggu yang lalu, ternyata custom kernel ini sudah support di MIUI 12. Dan saya ketahui itu yang sudah bisa membuat custom kernel di MIUI 12 ini ya di tim Predator. Tapi ya gitu, masih membutuhkan patch agar Wi-Fi kamera tidak error. Dan untuk patch ini ada tambahan support video 4K. Untuk custom kernel MIUI 12 ini ada dua tipe, new cam dan old cam. Sama seperti Auspe yang pakai dua tipe ini. Jadi, kalian sesuaikan saja dengan versi yang kalian gunakan. Jika tidak tahu, maka kalian harus mencobanya sendiri. Kalau kalian mencoba versi old cam dan ternyata kamera bisa, tapi Wi-Fi-nya tidak bisa menyala, berarti kalian harus pakai yang new cam. Begitupun yang sebaliknya ya, jika new cam tidak bisa, berarti kalian pakai yang old cam. Nah, di sini kernel apa saja yang sudah support? Yang pertama adalah Predator Stormbreaker, Agni kernel, versi EAS, kemudian Morphus kernel, EAS dan AMP, kemudian Peppermoon. Dan gitu saja untuk saat ini, cuma 4 saja. Mungkin jika sudah ada beberapa kernel yang sudah support di MIUI 12 lagi, saya tulis di deskripsi. Jika sudah, update lagi ya. Langsung saja ke cara installnya. Yang pertama, kalian masuk ke mode recovery. Recovery-nya bebas, entah itu pitch black atau versi yang lainnya, tapi saya rekomendasikan pakai yang orange fox, karena untuk di Lavender ini, orange fox yang paling direkomendasikan. Kedua, kalian tinggal install matches dulu. Ketiga, kalian install kernelnya. Dan keempat, kalian tinggal install patch kernelnya, biar kamera dan wifi tidak error ya. Nah, terakhir tinggal reboot ke sistem. Dan tinggal kalian cek aja di tentang ponsel room ini, apakah custom kernelnya sudah terpasang apa belum. Nah, di sini sudah terpasang, nama kernelnya sudah ganti. Dan untuk perbedaan sebelum ganti kernel dan sesudah ganti kernel, saya tes dengan Antutu Benchmark, karena Antutu ini bisa mengukur performa, dinerja di room ini. Jadi, seperti ini. Gimana guys, menurut kalian, apakah ganti kernel itu wajib bagi kalian, para operaker? Menurut kalian bagaimana? Untuk performanya ketika ganti kernel dan belum ganti kernel, bisa tulis di komentar ya. Dan gitu saja untuk tutorial ganti kernel di MIUI 12 kali ini. Bagi kalian yang suka dengan custom kernel, custom room, setup substratum, ataupun tutorial lainnya, bisa kalian subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, karena di video selanjutnya saya akan review mengenai room MIUI 12. MIUI yang saya pakai ini. Sekian dari saya, saya Joko Cahyono. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya, bye. Sub indo by broth3rmax